Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang malam Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Kali ini saya kembali berada Di salah satu lokasi Instalasi kebun benih Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Kali ini saya ingin menyampaikan Informasi tentang Keberadaan lokasi Instalasi kebun Benih Kabupaten Maros Jadi lokasi ini seluas Kurang lebih 7 hektar Di musim tanam Atau musim rendengan kali ini Penanggung jawab lokasi Instalasi kebun benih ini Menangkar Berbagai paritas Informasi saya dapat Sebelumnya bahwa Di lokasi ini Ditanam ada 10 paritas Namun kali ini saya ingin memperlihatkan Salah satu paritas Yang sekarang mungkin Masih digantungi oleh masyarakat Atau petani-petani di berbagai pelosok tanah air di Indonesia Dimana Paritas yang saya tampilkan ini Yang saya perlihatkan ini Adalah paritas Impari 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai menonton! Tahniah hati heavy metal Terima kasih telah menonton! Sebenarnya Terima kasih telah menonton! IMPARI 7 ini. Inilah gambaran sekilas IMPARI 7 yang berada di lokasi instalasi kebun benih Kabupaten Maros. Kalau saya melihat tampilan dari bulir ini hampir sama dengan IMPARI 3.2. Jadi instalasi kebun benih ini menanam atau menangkar kalau saya tidak salah kurang lebih 10 paritas. Ada paritas IMPARI 4, ada IMPARI 7, ada IMPARI 42, ada IMPARI 30, ada Ciliung, ada Cihirang, ada Mekongga. Itulah sumber informasi yang saya dapat dari pelanggu jawab dari instalasi kebun benih. Ini paritas IMPARI 7? Iya, ini paritas IMPARI 7. Biasa tanam, Pak? Saya, Pak. Oh, kita yang kelompok sini, Pak. Oh iya, ini kebetulan di depan saya ini Bapak yang sebagai termasuk bagian dari penanggung jawab dari instalasi kebun benih ini. Jadi saya dapat informasi bahwa pertama di tanam ini, paritas IMPARI 7 ini, itu pada tanggal 18 Desember. Jadi terhitung kurang satu minggu lagi, berada di posisi 90 hari setelah tanam. Jadi instalasi kebun benih Marus ini memang cukup lama, sudah lama melakukan sesuatu kegiatan penangkaran untuk mempersiapkan kebutuhan benih pada masyarakat di sekitar pada khususnya. Nah, terkadang juga dari luar daerah atau lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi, memesan benih di lokasi atau di wilayah di instalasi kebun benih Kabupaten Marus ini. Jadi luasnya ini untuk IMPARI 7 ini kurang lebih satu hektare, ditanami. keperkiraan tidak lama lagi akan dipanen. Dodahan kondisi cuaca memungkinkan, sehingga dapat terlaksana panen dengan baik. Namun terlihat juga bekas-bekas burung, karena memang lokasi instalasi kebun benih ini memang dari bermacan atau 10 paritas yang ditanam di lokasi ini memang berbeda-beda waktu jadwal hamburnya dan jadwal tanamnya. Demikianlah video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat sebagai sumber informasi kepada teman-teman, khususnya teman-teman atau bapak-bapak sekalian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, lebih terkhusus kepada Kabupaten Marus. Lebih kurangnya dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua.